Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengangkap dua kasus, yaitu kasus pencurian dengan kekerasan dan kasus pencurian dengan pemberatan. Ada pun kronologis kejadian kasus pasal 365 yaitu saat korban nol di Arnoldius Pandi sedang berada di diskotik MTR. Yang terletak di Jalan Pangeran, Jayakarta, Jakarta Pusat. Kemudian korban dijemput oleh lima pelaku, diantaranya EG, ET, AEU, A, P, dan I. Korban dibawa para tersangka ke gedung kosong samping Hotel Alila Pecenongan, Jakarta Pusat, dengan alasan korban mempunyai hutang uang kepada paman pelaku yang bernama AB. Di gedung kosong itulah korban dianiaya oleh para tersangka. Tak hanya dianiaya, barang-barang milik korban juga dibondol para tersangka. Jadi korban ini atas nama nol di Arnoldius yang berada di sekitar diskotik dan dijemput oleh lima orang tersangka. Dan lima orang tersangka ini menyatakan bahwa paman nol di punya hutang kepada pangannya. Dan dibawa ke salah satu tempat SPI, di pulang kosong, lalu dilakukan pemaksaan di sana untuk menyerahkan barang-barang yang dimiliki oleh nol di. Dan para tersangka ini berhasil mengambil kendaraan jenis jes, terus handphone, ATM, dan uang tunai sebesar 3.500.000 rupiah. Dengan modus berpura-pura bahwa korban mempunyai hutang kepada pangannya, pelaku. Jadi ini modus pencurian dengan kekerasan. Sedangkan untuk kasus pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan yaitu tersangka berinisial D dan SD, tertangkap tangan anggota opsional kriminal umum Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat sedang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu dengan cara mengambil satu unit handphone milik korban yang saat kejadian sedang dipergunakan di dalam mobil, di mana kondisi kaca mobil korban dalam keadaan terbuka, sehingga dilakukan pengejaran. Hingga kemudian kedua tersangka tertangkap oleh petugas. Pada saat itu, kaca pintu mobilnya sedang melakukan keadaan terbuka. Dan langsung dilakukan atau diambil secara paksa oleh tersangka. Di mana tersangka di sana ada dua orang, yaitu SD alias D dan DS alias D. Kedua-duanya tidak bekerja. Dan kebetulan pada saat itu, anggota restri, Polres Metro Jakarta Pusat sedang melaksanakan patroli dan monitoring. Dan langsung dapat berhasil mengamankan para pelaku. Kini para tersangka diamankan di ruang tahanan Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Tim Meliputan Cibrata TV, Salam Cibrata.